Nah, kita semangat untuk membahas hal ini tentang unit sensor yang tak kalah elit dengan unit lain di era Shinobi Kalau ngomongin ninja tipe sensor tentu akan muncul nama-nama besar dalam sejarah Shinobi Tapi tidak sedikit dari mereka yang memiliki nilai lebih tentang tipe sensornya Ninja tipe sensor memang istimewa Dari jarak jauh sekalipun, mereka bisa merasakan cakra seseorang entah itu berbahaya atau tidak Pertanyaannya bagaimana kisah terbentuknya unit sensor Konoha Yang sekarang dipercayakan kepada Yamanaka Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV Nah, kali ini kita akan membahas mengenai para unit sensor ninja tipe sensor dan juga mereka yang berhubungan dengan para lima negara besar ini Oke, sebelumnya kita tahu jika mereka tipe sensor ini sangat-sangat dibutuhkan oleh para pemimpin Shinobi kuat sekalipun atau diri mereka sendiri untuk terhindar dari ancaman Umumnya mereka pemilik tipe sensor tajam akan merasakan jika ada bahaya mendekat atau menjauh, berbahaya atau tidak Kalau ngomongin ninja tipe sensor terkuat, pasti semua orang setuju jika ada dua nama besar yang dikenal veteran dalam kemampuan ini Orang kedua adalah Tsuchikage Mu Yang lagi dari Tsuchikage ini, dahulunya adalah ninja tipe sensor terbaik dan terkuat Di Wagakure, Mu yang dikenal memiliki KG Tota Yang juga memiliki nilai lebih karena dirinya mahir dalam tipe sensor Aksinya dalam aliansi saat itu memang mengejutkan otak dari aliansi Shinobi Shikakunara Tsuchikage bahkan menjelaskan ada permasalahan besar Kenapa jumlah KG Edo Tensei tidak sesuai dari cakra yang dideteksi oleh tim pencari Konoha Ya, semua masalah ini bersumber dari Mu Tsuchikage ini bisa menetralkan cakranya Agar tidak terdeteksi oleh unit pencari Orang inilah yang dikatakan Rekage sangat sulit dikalahkan Jika lawannya bukan seseorang yang sama-sama pengguna kekei Tota Mu memang legendaris dalam era Shinobi Tapi selain Mu, ada orang pertama yang dikatakan Sebagai yang terkuat dalam tipe sensor ini Dia adalah tuan Tobirama yang fenomenal Senju Tobirama tidak hanya Shinobi paling jenius dan tercepat pada masanya Bahkan istimewan untuk Hashirama Ia memiliki adik yang super jenius dan bijak sebagai panas sehatnya Tobirama Senju adalah ninja yang dikenal sebagai masternya elemen air Dan mencipta banyak teknik-teknik terlarang sampai sejauh ini Namun yang satu jarang diingat adalah Dia adalah ninja tipe sensor paling bersejarah Ada sebuah momen saat aksinya diperlihatkan di masa itu Ketika ia bersama timnya dikepung oleh Kim Kaku dan Ging Kaku bersama rombongan Setelah aliansi dengan Rekage digagalkan pasangan emas perak tersebut Tobirama hanya dengan menjutikan jari tangannya ke tanah Ia langsung tahu mengenai posisi lawan mereka dan berapa jumlah orangnya Kemampuan Tobirama dalam tipe sensor juga diperlihatkan ketika pertama kali melihat Uzumaki Karin Ia mengatakan kepada Hashirama jika si rambut merah ini adalah Uzumaki yang memiliki cakra tak terbatas Dan semua itu memang benar Ada momen di masa lalu yang kita juga semua tahu Jika Hashirama sendiri mengakui dimana dalam tipe sensor adiknya memang jauh melampaui dirinya Hashirama memang lebih kuat dari Tobirama Tapi dalam teknik-teknik khusus asang adik bisa lebih menguasai dari sang kakak tersebut Dua orang di atas adalah yang legendaris dan fenomenal sebagai para pengguna tipe sensor Sekarang pertanyaannya gini Seberapa penting sih tipe sensor sendiri bagi tiap desa Oke penting banget Sangat penting malah Jadi gini setiap desa pasti memiliki sistem dan kebijakan masing-masing Dan hanya 5 negara besar yang mungkin related dengan itu Tipe sensor akan mampu mendeteksi jika ada cakra baru masuk ke desa Dan mereka yang tanpa izin atau memiliki cakra yang berbahaya Para tipe sensor yang mahir tersebut akan langsung mengetahui Kumu Gakure dan Konoha Gakure pernah diperlihatkan penjaga tipe sensor tersebut Mungkin kita lebih fokus ke Konoha saja Tipe sensor ini memang sudah ada dan diperkenalkan di arah Syarotobi Klan Yamanaka dan para anbu umumnya bekerja sama dalam hal ini Kedua pertahanan elit di penjagaan Konoha ini berperan penting ketika ada cakra-cakra asing masuk Dan langsung menginformasikan keatasan Dahulu orang seperti Inoichi juga terkenal akan teknik hebatnya ini Lalu menurun ke putrinya Ino Nah di era buruto nanti akan ada sistem yang dibobol oleh ninja dari organisasi kara Dia kasih koji yang sama sekali tidak diketahui oleh Ino Sebagai ketua dari divisi ini Konon kabarnya koji ini menetralkan cakra sepertimu Atau mungkin cakranya sama dengan jiraya yang masih disimpan dalam data sistem pertahanan Konoha Dan ia tidak terdeteksi sebagai shinobi baru Namun ketika jigen yang masuk baru Ino merasakan hal cakra besar tersebut Konoha memang banyak terbantu dengan sistem mendeteksi seperti ini Tapi sebenarnya siapa sih orang yang membentuk unit elit ini Ya meskipun ini cuma opini dan tidak ada kenjelasan real Tapi setidaknya bisa menjadi acuan kuat dia adalah Tobirama Shinidaime Kalian ingat gak? Masa dimana kepemimpinannya adalah Konoha yang sedang dalam pembangunan Dan kebijakan-kebijakan baru lahir Di era Tobirama sendiri juga Konoha juga mengembangkan divisi-divisi baru Untuk mempertahankan kekuatan desa daun Dan Tobirama adalah KG yang mempelopori hal-hal besar ini Dia adalah ninja yang membuat kebijakan ujian cunin Yang pada akhirnya diadopsi oleh 5 negara besar Tidak hanya itu, Tobirama juga membentuk Akademi Konoha Dan membuat skuad elit yang bertugas melindungi Konoha di garis awal atau garis akhir Mereka adalah para skuad elit pilihan dari berbagai jone dan klannya Anbu namanya Skuad ini mungkin seperti Kopassus atau Kopaska kalau dikisah nyata Tobirama juga menciptakan teknik seperti Kage Bunshin yang nantinya akan diadopsi Dan menjadi teknik adalah dari Naruto Shihokage ke-7 Dan yang kita tahu Kage 1 ini memiliki 6 murid legendaris dan setia selama hidupnya Mereka semuanya hormat dan menjaga Konoha seperti semangat Tobirama Tekad api dan beberapa hal di atas Dan momen pembangunan Konoha Kami pikir ninja yang mempelopori Konoha dalam tim sensor tentunya adalah Tobirama sendiri Seperti yang kita tahu dia adalah tipe sensor Dan pastinya ia mengetahui pentingnya menempatkan tipe sensor di pertahanan awal Konoha Dan diimbangi dengan para Anbu pilihan Sejarah tipe sensor memang tidak terlalu diperlihatkan kisahnya dalam cerita Shinobi Tapi mereka pengguna tipe sensor ini bukanlah ninja-ninja sebarangan Semuanya istimewa beserta teknik yang dimiliki Selain Tobirama dan Mu Inilah ninja yang memiliki kemampuan dalam tipe sensor juga Ya mulai dari Chi kumogakure Dia adalah pengawal Raikage dan teman dekat dari Darui Chi dikenal sebagai tipe sensor yang handal dalam desa tersebut Dan tergabung dalam arian Shishinobi Kemudian ada Karin Ya inilah sesuatu maki yang familiar dalam tipe sensor Karin banyak membantu Sasuke atau Orochimaru dalam tekniknya ini Kemampuan mendeteksi cakranya memang luar biasa Karin berkali-kali menyelamatkan Sasuke dari sergapan Danzo kala itu Karin sendiri dipilih Orochimaru Karena hal istimewanya ini selain dengan ia adalah Uzumaki dan Eraburutut sendiri Ia masih ada dan tetap setia bersama orang yang dihormatinya Sanen Orochimaru Dan terakhir adalah Ao Kirigakure Ini adalah kapten dari mata-mata aliansi Shinobi dalam divisi tipe sensor Ao yang dikenal handal dalam deteksi cakra ini tambah beruntung lagi Dia memiliki biakugan yang didapati dari seorang anggota Hyuga Ao memang memiliki rekam jejak di masa lalu Dan dikenal sebagai tipe sensor terbaik pada masa mudanya Ia bersama dengan Kirigakure Tapi di era Buruto nanti Kita lihatlah bagaimana kondisi dan aksi Ao Hmm bagaimana menurut pendapat kalian? Kami pikir itulah orang-orang yang terlibat dan berpengaruh dalam tipe sensor Dua nama terkuat dan paling memiliki sejarah tinggi dalam teknik ini Tentunya adalah Suci Kagemu Dan Nidaime Tobirama Senju Oh iya kita mohon-mohon juga nih Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya Kalian bisa kunjungi official marketplace kami Namanya Daftar Review TV Shop Nah ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee Dan untuk akun Instagramnya Kalian bisa kunjungi dengan nama Hanzomaru.id Nah ini untuk akun Instagramnya Dan bagi kalian yang ingin custom case HP Mau desain anime atau produk apapun Kalian bisa kunjungi akun Instagramnya Dengan nama drtv.customcase Informasi selengkapnya kalian bisa cek disini Kalian bisa javri disini Dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV Oke kita lanjut pembahasan Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like dan subscribe Jika menurut kalian video kami bermanfaat Sampai bertemu di video selanjutnya And see you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax